Halo Sobat, jumpa lagi bersama kami, yang akan memberikan informasi seputar dunia wisata, kuliner, dan info menarik lainnya, yang kali ini kita akan mengulas tentang 10 Tempat Makan Soto Enak di Surabaya Yang Harus Dicicipi Namun sebelum kita masuk ke bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk Anda 10 Tempat Makan Soto Enak di Surabaya Yang Harus Dicicipi Soto adalah makanan Indonesia yang sangat terkenal di berbagai daerah Uniknya, banyak daerah yang memiliki soto khasnya sendiri, misalnya soto Madura, soto Lamongan, soto Padang, bahkan soto Banjar Apa soto Nusantara favorit Anda? Di kesempatan kali ini, kami akan mengulas 10 Soto Enak di Surabaya yang dapat memanjakan lidah Anda Soto-soto ini tidak berasal dari satu daerah saja, tetapi ada dari beberapa daerah Biar nggak penasaran, langsung saja simak rekomendasinya berikut ini Soto Madura Gubeng Pojok Soto Enak di Surabaya yang pertama akan kami bahas adalah Soto Madura Gubeng Pojok Soto Madura terkenal dengan kuahnya yang sangat gurih dan lauknya menggunakan daging sapi Sayangnya, tidak semua pedagang Soto Madura menjual soto dengan daging yang empuk Namun di Soto Madura Gubeng Pojok ini, dijamin daging sapinya empuk Semangkuk Soto Madura yang Anda pesan berisi daging sapi dan telur ayam yang disajikan secara terpisah dengan nasi putihnya Tambahkan jeruk nipis dan sambal agar rasa sutanya jadi semakin mantap Anda dapat mengunjungi Soto Madura Gubeng Pojok ini di Jalan Kusuma Bangsa No. 30 Surabaya Soto Ambengan Pak Sadi Yang satu ini adalah tempat makan Soto Enak di Surabaya yang sangat terkenal Cabang Soto Ambengan Pak Sadi ini sudah terkenal hingga ke telinga masyarakat luar kota Surabaya Dinamakan Soto Ambengan karena cabang pusatnya berada di Jalan Ambengan Surabaya Soto Ambengan Pak Sadi menyajikan Soto Ayam yang enak dengan kuah yang tidak keruh Meskipun demikian, cita rasa kuahnya tetap mantap Kuahnya terasa semakin sedap jika ditambah jeruk nipis Sambal dan koyak Alamat Soto Ambengan Pak Sadi berada di Jalan Ambengan No. 3A Surabaya Soto Ayam Lamongan Cahar Kalau suka makan Soto Ayam dengan porsi yang besar Nampaknya Soto Ayam Lamongan Cahar ini bisa menjadi rekomendasi untuk makan siang atau makan malam Anda Di tempat ini, Soto Ayamnya dijual dengan harga terjangkau dan porsinya pun cukup besar Yang paling penting, cita rasa Sotonya benar-benar enak dan khas Lamongan Di Soto Ayam Lamongan Cahar ini, kita boleh memilih potongan daging ayam bagian dada atau paha Bahkan kalau Anda suka kulit ayam, Anda bisa minta lauk kulit ayam untuk Soto yang dipesan Tambahkan sambal dan koyak di Soto Ayam Anda Maka rasanya akan lebih maknyus Soto Ayam Lamongan Cahar bertempat di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno No. 220 Semonowaru, Sukolilo, Surabaya Soto Ayam Imam Bonjol Nama tempat Soto Enak di Surabaya yang berikut ini sebenarnya adalah Soto Ayam Haji Suparman Akan tetapi, warga Surabaya lebih mengenalnya dengan nama Soto Ayam Imam Bonjol Karena berada di Jalan Imam Bonjol, Surabaya Soto Ayam di sini menggunakan ayam kampung Pengunjung bisa memilih potongan daging ayam bagian dada, paha, atau kulit Kuah Soto di sini jernih dan rasanya pun benar-benar gurih Dengan tambahan soun dan koyak gurih, maka Soto Ayamnya jadi semakin enak dan nagih Kunjungi Soto Ayam Haji Suparman ini di Jalan Imam Bonjol No. 99 Surabaya Soto Ayam Hartono Tidak semua tempat makan Soto menyediakan keripik kentang sebagai tambahan untuk menyantap Soto Namun di Soto Ayam Hartono ini, ada topping keripik kentang yang membuat Soto Ayamnya jadi semakin lezat Soto Ayam Hartono adalah salah satu kedai Soto yang cukup favorit di kota pahlawan Meskipun porsinya tidak terlalu banyak, tetapi Soto Ayamnya enak dan mengenyangkan Di samping ada tambahan keripik kentang, ada juga tambahan koyak gurih di atas Soto Ayamnya Soto Ayam Hartono bertempat di Jalan Masu Nyoto No. 1 Peneleh, Surabaya Setelah puas berjalan-jalan di Tunjungan Plaza, Anda bisa menyeberang dengan berjalan kaki ke Soto Ayam Capardi Lokasi warungnya berada di seberang Seraton Hotel yang berada satu komplek yang sama dengan Tunjungan Plaza Menariknya, walau tempatnya sangat kecil dan sempit, Soto Ayam Capardi selalu dipandati pengunjung, terutama di jam makan siang Kalau tidak mendapat tempat di sana, sebaiknya pesan saja sotonya untuk dibungkus Lokasi Soto Ayam Capardi ada di Jalan M. Bong Malang No. 20 Surabaya Soto Madura, Wawan Lapar tengah malam dan tiba-tiba ingin makan soto, langsung saja datang ke Soto Madura, Wawan yang buka 24 jam Salah satu soto enak di Surabaya ini selalu menjadi tempat favorit untuk menikmati Soto Madura kapanpun kita mau Sebagai pengunjung, kita bisa memilih lauk soto yang ingin dipesan, mulai dari daging sapi, babat, hati otak, dan telur Selain rasanya enak, harga Soto Madura disini juga worth it, sesuai dengan rasanya yang memang lezat Berkunjunglah ke Soto Madura, Wawan di Jalan Maijen Sungkono No. 86 Surabaya Soto Kudus Kedai Taman Surabaya memang memiliki sejumlah tempat makan soto yang lengkap Selain Soto Madura dan Soto Lamongan, ada juga Soto Kudus yang nagih banget Soto Kudus Kedai Taman ini rasanya memang sama persis dengan soto kudus yang dijual di kota asalnya Yang membuat makan anda semakin nikmat, ada tambahan lauk seperti perkedel, sate telur puyuh, dan tahu bacem untuk dicampur dengan soto yang dipesan Tempat makannya juga sangat nyaman dan bersih sehingga anda pun betah berada di sana Alamat Soto Kudus Kedai Taman berada di Jalan Taman Gayung Sari Timur No. 7 Surabaya Satu lagi soto enak di Surabaya yang wajib banget anda kunjungi Namanya Soto Madura Tapak Siring Tempat makan ini juga selalu ramai pengunjung Selalu ada saja pengunjung yang datang dan pergi silih berganti Kenikmatan Soto Madura Tapak Siring ini memang tiada duanya Daging sapi yang empuk berpadu dengan telur ayam rebus dan kuah soto yang benar-benar kaya rempah Makan pun semakin lahap jika sotonya ditambahkan dengan perasan jeruk nipis, sambal, dan sedikit kecap manis Soto Madura Tapak Siring dapat dikunjungi di Jalan Dharma Husada No. 14C Surabaya Soto Ayam Kampung Pak Jayus Sesuai dengan namanya, soto disini memang benar-benar menggunakan ayam kampu Alhasil rasa sotonya pun jadi semakin enak Apalagi pada dasarnya kuah sotonya memang sudah sangat muri dan lezat Bagi penggemar telur muda, soto ayam kampung Pak Jayus juga menjediakan lauk telur muda Namun kalau ingin makan soto ayam saja, anda cukup memesan soto ayam biasa tanpa tambahan kulit atau telur muda Lokasi soto ayam kampung Pak Jayus berada di Jalan Manyar No. 81 Menur Pumpungan, Surabaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!